Intro Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dalam launching pendampingan Satga Saber Pungli pada PPDB Jabar tahun 2023 diikuti oleh 1.650 peserta yang hadir secara daring yang tersebar di 27 kota dan kabupaten dengan melibatkan unsur musbida setempat. Guna menghindari praktek curang, Satga Saber Pungli melakukan pendampingan PPDB 2023 sebagai upaya memonitor hasil pelaksanaan PPDB 2023 di seluruh sekolah tingkat SMP dan SMA di Jawa Barat. Dalam launching pendampingan Satga Saber Pungli pada PPDB Jabar tahun 2023 ini, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Wahyu Mijaya mengatakan, sesuai amanat Gubernur Jawa Barat, integritas adalah satu dari tiga poin yang harus dimiliki oleh ASN Jabar. Tidak ada nilai yang paling tinggi selain integritas. Pihaknya mengucapkan terima kasih kepada para Satga Saber Pungli yang konsisten melakukan pendampingan PPDB 2023. Ia berharap kemitraan ini bisa mewujudkan masyarakat yang memiliki integritas, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Pertama saya menghantarkan terima kasih kepada Pada Jawa Barat dan Saber Pungli karena konsisten dalam pendampingan terhadap kami dalam proses PPDB. Kami tidak bisa melakukan ini secara sendiri tetapi juga bersama-sama. Dan salah satunya dalam proses pendampingan PPDB dan dengan Saber Pungli. Nah itu juga sekalian kami terima kasih. Pak harapan sinergitas dengan Satga Saber Pungli seperti apa Pak? Harapan Bapak? Ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Irwasda, ada lima hal, beberapa penekanan itu ya lima hal. Semoga dari lima hal itu kita bisa bermitra dengan baik. Dan saya yakin ini semua tujuannya adalah tujuan baik. Tujuan mewujudkan proses agar kita mempunyai integritas, baik di sekolah ataupun tiap-tiap eksternal di luar sekolah. Kita sama-sama melaksanakan supaya ini proses pendidikan kita lebih baik. Sementara Ketua Pelaksana Satga Saber Pungli Jawa Barat, Kombes Pol Kalingga Rendra mengatakan, tujuan pendampingan ini adalah untuk memonitoring pencegahan pungutan liar pada PPDB 2023 dengan melibatkan musbida yang tersebar di 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Ketua Pelaksana Satga Saber Pungli Jawa Barat, Ketua Pelaksana Satga Saber Pungli Jawa Barat, kami dari 27 kabupaten dan kota, untuk musabat berpungli di kabupaten dan kota, itu melibatkan juga dari Menteri Kas Tempat dan 3 pila dan BICRB, intinya himpuan atau penanggungnya jangan sampai adanya pungli di dalam terkubat kecepatan kita. Intinya kami bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah setempat untuk bagaimana pencegahan itu bisa terwujud dengan baik. Anggota Satga Saber Pungli Jawa Barat melibatkan sebanyak 487 orang yang siap mengawasi bila terjadinya praktek pungli. Dalam kesempatan itu pun diikuti oleh 1.650 peserta yang hadir secara daring. Dari Bandung Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.